Hai selamat pagi kembali lagi di kanal YouTube saya Selamat pagi untuk teman-teman semua ya yang berkenan untuk menyaksikan video ini jadi kembali lagi di kanal ini hari ini saya akan menyajikan beberapa sudut pandang ya terkait dengan investasi lagi jadi kita masih tetap di kanal ini untuk memberikan apa ya materi-materi baru kepada teman-teman terkait dengan praktek di investasi jadi di video kali ini kita akan membahas terkait dengan produk investasi yang bisa teman-teman coba ya yaitu exchange trade fund atau lebih kenal kita kenal dengan ETF ya jadi produk investasi ETF ini itu bisa teman-teman pergunakan sebagai instrumen diversifikasi dari portfolio teman-teman karena yang menarik dari ETF ini adalah karakternya yang menggabungkan antara mutual fund atau reksadana dengan saham gitu jadi di video ini saya akan mencoba memberikan sedikit informasi terkait apa itu ETF ETF yang ada di pasar modal kita dan beberapa ETF yang bisa kita coba untuk kita masukkan ke dalam portfolio investasi kita oke kita mulai saja ya video kali ini jadi untuk yang pertama terkait dengan informasi mengenai ETF ini saya ambil dari alaman resmi bursa efek Indonesia ya jadi disini ada penjelasan mengenai exchange trade fund atau ETF jadi disini teman-teman bisa membaca bahwa ETF adalah reksadana ya berbentuk kontrak koleksi investasi kontrak itu instrumen investasi yang sama persis dengan reksadana hanya saja mekanisme perdagangannya dia adalah seperti saham atau real-time jadi kalau teman-teman disini baca ya nanti tautan dari materi ini akan saya taruh di kolom deskripsi jadi meskipun ETF ini pada dasarnya adalah reksadana produk ini diperdagangkan seperti saham-saham yang ada di bursa efek jadi ETF itu merupakan penggabungan antara unsur reksadana dalam hal pengelolaan dananya dengan mekanisme saham dalam hal transaksi jual maupun beli jadi kalau teman-teman nanti membeli produk ETF itu komposisinya sama seperti reksadana misalkan ada nanti kita lihat contohnya ya biasanya dia lebih cocok ke reksadana saham jadi produk ETF itu isinya akan ada sekuritas-sekuritas perusahaan tapi kalau reksadana saham itu kan tidak kita bisa perdagangkan secara real-time ya jadi kita beli sekarang nilai aktifa bersihnya fix untuk hari ini saja tapi kalau ETF dia nilai aktifa bersihnya itu real-time mengikuti perdagangan di mekanisme saham jadi disini digambarkan bahwa ETF itu perpaduan antara reksadana dengan saham jadi kalau teman-teman itu sudah misalkan memiliki portofolio berupa reksadana dan ingin mencoba ETF jadi salah satu instrumen yang bisa kita masukkan itu adalah ETF untuk menambah diversifikasi dari portofolio kita artinya kita tidak perlu lagi memilih saham-saham mana atau kita meluangkan banyak waktu untuk memilih saham-saham apa yang ada mau kita masukkan di portofolio kita nah kita cukup membeli produk ETF aja yang itu akan mencakup semua saham-saham yang ada di dalam ETF tersebut jadi ETF itu ada yang berdasarkan industri, ada yang berdasarkan kapitalisasi pasar dan seterusnya jadi itu tergantung pada komposisi ETF yang disusun oleh manajer investasinya dan ETF ini menariknya bisa ditradingkan seperti saham jadi dia misalkan kita beli kemudian harganya nilai aktifa bersihnya sudah naik kemudian kalau kita mau jual ya sudah silakan jadi mekanismenya sama seperti saham tapi kalau reksadana meskipun reksadana saham jadi kalau kita beli hari ini ya sudah kita dapat harganya hari ini saja dan kita kalau mau menjual reksadana maka kita tunggu besok atau beberapa hari kemudian jadi ETF ini adalah penggabungan antara reksadana dengan saham reksadana itu dari sisi pengelolaan dananya komposisi dari ETF-nya dan sahamnya dari mekanisme tradingnya jadi di sumber ini sudah dijelaskan ya perbedaan antara reksadana saham dengan ETF jadi perdagangannya itu melalui manajer investasi atau penjual reksadana jadi seperti bibit, tanam duit, bareksa dan seterusnya teman-teman bisa membeli itu dari beberapa manajer investasi atau agen penjual reksadana APRD itu ya kemudian kalau ETF nah ini harus di dealer partisipan kalau di pasar primer dan di melalui broker atau pasar segender biasanya kalau teman-teman pakai aplikasi broker ya misalkan GoTrade dan seterusnya nah itu kita belinya melalui broker di pasar sekunder nah kalau minimum pembeliannya itu kita kalau reksadana kan unit pernyataan ya satu unit kemudian kalau di pasar sekunder yang biasa kita pakai itu itu satu lot atau 100 unit jadi mekanismenya seperti saham kemudian di sini ada biaya transaksinya jadi ini disesuaikan dengan masing-masing produk ETF ya nah yang menarik adalah harganya ya jadi kalau reksadana saham itu kita lihat di akhir hari jadi harganya itu fix untuk satu hari itu tapi kalau dia ETF maka harganya adalah real time mengikuti komposisi sekuritas yang ada di ETF tersebut kemudian underlying asetnya kalau reksadana saham ya saham sekuritas perusahaan yang ada di reksadana tersebut kalau ETF itu adalah indeks acuan kemudian settlementnya itu T plus 7 yang reksadana saham kemudian ETF T plus 2 jadi sama seperti saham ya kalau T plus 2 untuk ETF jadi sama seperti settlementnya sama seperti untuk mekanisme perdagangan saham T plus 2 kalau disahamkan biasanya T plus 2 juga untuk di RDN kita ya dealer partisipannya untuk reksadana saham tidak ada tapi kalau untuk ETF itu ada jadi teman-teman bisa melihat ini sebagai perbedaan antara reksadana saham dengan ETF jadi secara garis besar perbedaannya di penentuan harga, di underlying asetnya di settlementnya dan kemudian mekanisme perdagangannya kemudian ini adalah keuntungan dari ETF ya nanti kita akan lihat apa saja produk ETF yang ada di bursa FF kita jadi yang pertama adalah mudah dan fleksibel jadi dapat dibeli dan dijual kapanpun selama jam perdagangan seperti layaknya saham jadi kalau sekarang, kalau misalkan kita beli reksadana saham ya bukan ETF, jadi kalau kita beli hari ini ya kita tidak bisa menjualnya juga pada hari ini kecuali kita jualnya 2 hari setelah jam kerja waktu bursa atau seminggunya atau sebulannya dan seterusnya tapi kalau ETF kita beli jam ini kemudian kita bisa jual selama 1 hari perdagangan bursa tersebut jadi mekanisme perdagangannya seperti saham rendah biaya dan risiko, kemudian manajemen fee relatif lebih rendah dibanding reksadana biaya transaksi ETF di pasar sekunder sesuai dengan komisi broker risiko rendah karena likuiditasnya terjamin kemudian cakupan luas, nah ini yang menarik ya dari produk ETF memiliki satu ETF itu sama dengan memiliki puluhan saham-saham unggulan jadi misalkan ETF di bursa efek gitu ya yang disusun berdasarkan indeks LQ45 jadi kalau kita beli ETF itu dengan kata lain kita sudah memiliki saham-saham yang masuk ke dalam indeks LQ45 itu tanpa kita perlu membeli masing-masing saham yang ada di indeks LQ45 jadi ini dikatakan bahwa sangat cakupannya luas ya jadi dengan membeli satu ETF saja kita sudah memiliki saham-saham yang masuk ke dalam indeks atau sekuritas yang masuk ke dalam cakupan ETF tersebut jadi ini bisa menjadi diversifikasi portfolio mungkin bagi teman-teman yang belum memiliki banyak waktu untuk melihat mekanisme perdagangan saham secara langsung kemudian transparan informasi mengenai ETF dan saham-sahamnya dapat diakses kapanpun dan dimanapun jadi ini bisa dilihat dari manajer investasi kita tapi yang menarik dari ETF itu adalah cakupannya luas ya jadi kita bisa membeli satu produk ETF saja dan seterusnya kita bisa memiliki semua saham-saham yang masuk ke dalam produk ETF tersebut jadi ini yang menarik dari produk ETF kemudian tujuan berinvestasi di ETF itu pertama adalah diversifikasi tentu saja secara otomatis atas beberapa saham-saham dalam sekali order jadi kalau kita misalkan per bulan misalkan menabung ya 500 ribu atau 1 juta di produk ETF itu artinya dengan kata lain dengan uang sebanyak itu kita sudah memiliki beberapa saham-saham yang masuk ke dalam ETF tersebut misalkan kita membeli ETF yang disusun berdasarkan komposisi saham yang di indeks LQ45 artinya dengan uang 1 juta tersebut maka kita sudah bisa memiliki semua saham yang masuk ke indeks LQ45 tersebut itu pengertian yang didapat dari arti cakupan luas di produk ETF ini kemudian fleksibilitas nah ini ya memanfaatkan fleksibilitas jual beli yang tinggi karena dapat langsung melakukan pembelian maupun penjualan ETF selama jam berusaha berlangsung layaknya saham jadi kalau pagi jam 10 kita sudah beli produk ETF satu kemudian kita lihat harganya naik atau istilahnya dalam tanda petik kita ada capital gain gitu ya udah kita jual gak apa-apa jadi selama jam bursa itu masih berlangsung kita bisa melakukan jual beli produk ETF kita tapi ini kan berbeda dengan reksadana saham ya kalau kita beli hari ini ya mungkin nilai aktifa bersihnya itu baru akan masuk dua hari di hari kerja bursa gitu misalkan jadi fleksibilitas dari reksadana sahamnya gak ada tapi kalau ETF kita beli pagi ini jual siangnya misalkan mau penutupan gitu ya sesi pertama kita jual ya silahkan karena mekanismenya memang seperti saham kemudian kalau mekanisme transaksi ETF-nya ini biasanya kita lebih banyak di pasar sekunder ya kalau yang saya mungkin dan teman-teman yang lain itu lebih banyak di pasar sekunder menggunakan broker gitu jadi inilah mekanismenya jadi broker yang menghubungkan antara investor beli dan jual di bursa efek jadi kita menjual ETF kita melalui broker atau dengan kata lain broker yang mempertemukan antara investor yang ingin menjual dan investor yang ingin membeli produk ETF tersebut dan teman-teman jangan ragu bahwa produk ETF di Indonesia ini sudah diawasi oleh tiga pihak ya yaitu OJK, BI, dan KSEI kemudian beberapa aturannya terlihat di sini cuma ini terpotong ya gambarnya mungkin saya lupa refresh jadi nanti silahkan teman-teman baca aturan-aturan apa saja yang mencakup produk ETF di Indonesia kemudian pada 23 Desember 2020 ya itu tercatat 47 ETF yang tercatat di bursa efek Indonesia jadi untuk saat ini di bursa efek kita itu ada 47 produk ETF nah ini ya aturannya ada POJK nomor 49 terkait dengan ETF nanti silahkan teman-teman cari apa isi dari POJK peraturan ototitas jasa keuangan nomor 49 mengenai ETF kemudian kita lanjut apa saja ya produk ETF yang ada di bursa efek kita dari tadi disebutkan ada 49 ya produk exchange trade fund di Indonesia ini daftarnya nanti linknya juga akan saya taruh di kolom deskripsi ya jadi ada reksadana indeks premier ETF FTSE Indonesia ESG gitu ya jadi teman-teman yang tertarik silahkan nanti menghubungi manajer investasinya dan menarik juga dari produk ETF dia memberikan dividen mekanisme seperti apa silahkan nanti teman-teman hubungi manajer investasinya atau biasanya teman-teman yang sudah menggunakan aplikasi langsung dari masing-masing manajer investasi ini biasanya sudah ada produk ETFnya atau teman-teman yang pakai GoTrade itu sudah ada produk ETFnya jadi silahkan bisa dilihat di masing-masing aplikasi yang teman-teman pakai jadi ini ada beberapa produk ETF harga pencatatan awal harga penutupan harian dan seterusnya jadi ada sekitar 48 ya produk ETF yang ada di bursa efek kita nah kalau kita melihat misalkan di bareksa ya saya coba melihat tadi di bareksa yang menarik di bareksa ini dia menuliskan ada indeks dan ETF jenis reksadananya indeks dan ETF tapi begitu saya klik indeks dan ETFnya nah yang muncul 6 ini ya 6 ini kalau saya rasa ini lebih ke reksadana indeks ya kebetulan saya juga memiliki ada memiliki reksadana ini jadi ini lebih ke reksadana indeks sebenarnya karena kalau biasanya ETF itu kan dia di belakangnya itu ada nama ETFnya ya ETF, ini ada ETF, ada ETF dan seterusnya jadi jelas tapi kalau ini dia menuliskan indeks jadi ini lebih ke reksadana indeks ya mungkin mekanismenya berbeda dengan ETF jadi mungkin nanti teman-teman bisa melihat masing-masing aplikasi yang dipakai untuk reksadana apakah mereka sudah menyediakan produk ETF atau tidak tapi kalau teman-teman tertarik untuk membeli produk ETF ya silakan teman-teman bisa menghubungi setiap manajer investasinya karena kembali lagi bahwa produk ETF ini sangat cakupannya luas dan fleksibilitasnya tinggi jadi hanya dengan memiliki satu produk ETF kita sudah bisa memiliki saham-saham yang masuk ke dalam produk ETF tersebut dan biasanya manajer investasinya tentu akan memilih perusahaan-perusahaan yang dalam tanda petik ya memiliki growth yang baik kemudian dividend yang besar dan seterusnya jadi itu dia akan masukkan ke dalam beberapa kategori tertentu nanti kita akan lihat di contoh lainnya tapi untuk di bareksa ini dia lebih ke indeks sebenarnya saya lihat dia lebih ke indeks yang mekanismenya berbeda dengan reksadana ETF cuma di bareksa ini ada 6 ya reksadana indeks nah teman-teman kalau mau tertarik reksadana indeks silakan mencoba untuk mempelajari apa itu reksadana indeks dan kalau teman-teman tertarik untuk mengetahui ETF lebih lanjut nah ini saya dapat beberapa materi ya dari Vanguard.com investor. Vanguard.com ini salah satu produk ETFnya ada juga di GoTrade ya jadi teman-teman yang mungkin memakai aplikasi GoTrade itu pasti ada produk ETF dari Vanguard ada banyak sekali produk ETF yang ada di GoTrade ya mungkin kalau kita lihat semua produknya itu mungkin memerlukan waktu yang sangat banyak sekali salah satunya mungkin adalah dari Vanguard ini ya kalau kita lihat di Vanguard ini dia memberikan beberapa referensi terkait produk ETF yang dia kelola jadi disini disebutkan ETF itu mengkombinasikan ya antara fleksibilitas trading dengan diversifikasi dan biaya yang rendah dari pengelolaan dengan mutual fund atau reksadana nah jadi memang ETF ini adalah perpaduan antara reksadana dengan saham dan disini ada 76 ETF ya yang dikelola oleh Vanguard ini jadi dia membaginya berdasarkan beberapa kategori ya ada US bond ETFS jadi berbasis obligasi pemerintah US ya ini banyak sekali ada kemudian berdasarkan saham dan saham ini dia bagi lagi jadi yang kapitalisasi pasarnya besar kemudian sedang middle cap small cap kapitalisasinya kecil kemudian ada international bond ETF jadi berbasis obligasi internasional kemudian berbasis saham internasional emerging market juga ada dan berbasis sektor atau industrinya jadi teman-teman bisa memiliki pilihan yang banyak sekali terkait ETF misalkan teman-teman ingin memiliki saham-saham yang ada memiliki ETF dengan komposisi adalah saham-saham perusahaan di US jadi teman-teman cukup membeli yang misalkan dividend appreciation ETF jadi itu sudah mencakup misalkan sekuritas-sekuritas di pasar modal Amerika yang memberikan dividen yang tinggi misalkan jadi tidak perlu lagi membeli masing-masing sahamnya atau misalkan saya tertarik dengan yang internasional gitu ya jadi yang internasional tadi Europe gitu nah FTSE, Europe, ETF jadi ini kita bisa membeli misalkan saham-saham perusahaan di Eropa gitu jadi kita tidak perlu lagi membeli masing-masing saham perusahaannya atau yang di emerging market juga bisa atau berdasarkan bidang nih saya nggak mau membeli masing-masing saham industri finansial saya mau membeli ETF-nya aja nah silakan ini ada-ada financial ETF jadi dia disusun ETF-nya berdasarkan sektor keuangannya kalau kita lihat contohnya misalkan ini ya satu contohnya yang saya ambil tadi itu Vanguard High Dividend Yield kodenya adalah VYM kodenya adalah VYM kemudian disini kita klik overview-nya dulu jadi teman-teman silakan cek nanti di aplikasi brokernya apakah ada ETF yang namanya Vanguard High Dividend Yield ETF kodenya adalah VYM oke nah ini diambilnya dari sumbernya adalah FTSE High Dividend Yield Index ya jadi indeks acuan untuk atau komposisi saham yang masuk ke dalam Vanguard High Dividend Yield ETF ini adalah FTSE High Dividend Yield Index dimana mengukur imbal hasil investasi dari beberapa saham perusahaan yang dikarakteristikan dengan High Dividend Yield nah jadi teman-teman yang ingin berinvestasi di perusahaan dengan High Dividend Yield nah itu sekarang gak perlu lagi membeli masing-masing saham perusahaan itu nah cukup membeli ETF ini saja nah teman-teman sudah memiliki saham-saham yang masuk dalam kategori High Dividend Yield kemudian nah ini expense ratio-nya 0,06% ya kategorinya large value price-nya ini adalah perubahan dari price-nya dan perhatikan risikonya jadi risikonya cukup tinggi risikonya tapi imbal hasilnya juga cukup baik nah ini performance-nya dalam satu tahun terakhir benchmark-nya dia adalah FTSE High Dividend Yield Index dan tentu saja kinerjanya harusnya sama dengan FTSE High Dividend Yield Index karena itu merupakan benchmark dari produk ETF ini kemudian komposisinya ya ini adalah portfolio dari komposisinya oke yang paling banyak itu di financial ya komposisi dari ETF ini sektor finansial kemudian berikutnya adalah consumer kemudian healthcare dan berapa saham yang ada di ETF ini 416 ya jadi teman-teman dengan membeli satu produk ETF ini teman-teman sudah memiliki 416 saham yang masuk ke dalam FTSE High Dividend Yields jadi teman-teman gak perlu lagi membeli masing-masing saham itu kalau kita punya koleksi portfolio sampai 416 saham itu kan susah juga ya melakukan perubahan-perubahan dan portfolio kita tapi kalau kita mau melihat ETF ini kita cukup melihat kinerja ETF-nya saja dan kemudian dari komposisinya itu ada JP Morgan, Johnson & Johnson P&G, Bank of America, Exxon Mobil, Verizon, Intel dan perusahaan telekomunikasi AT&T gitu ya jadi ya teman-teman cukup membeli satu produk ETF maka teman-teman sudah bisa memiliki 416 saham yang ada dalam FTSE High Dividend ini jadi itulah yang disebut dengan cakupan luas ya kalau kita membeli satu ETF saja kita sudah bisa memiliki hampir semua sekuritas yang masuk ke dalam indeks tertentu kemudian kita lihat price and performance-nya ya ya tentu kalau teman-teman tidak memiliki banyak waktu untuk melihat pergerakan harga atau perubahan harga ya saya rekomendasikan untuk koleksi ETF karena pasti biasanya dalam tanda petik lah pasti atau peluangnya sangat besar untuk mengikuti indeks acuannya karena memang ETF ini disusankan berdasarkan sebuah indeks acuan tertentu oke kita bisa bandingkan ya apa namanya produk performance-nya ini dengan sebuah benchmark tertentu misalnya kita ambil 5 tahun nah kita ambil 5 tahun ya kinerja dari apa namanya dari si ETF ini jadi ini kinerja 5 tahunnya trendnya naik kalau kinerja 10 tahunnya trendnya sangat baik ya trendnya naik kalau kita bandingkan misalkan di 5 tahun ya kita bandingkan benchmarknya misalkan dengan Dow Jones disini ada pilihan ya ada Dow Jones ada S&P indeks dan seterusnya misalkan kita cek ada Dow Jones ya industrial average kita bandingkan nah ini ya jadi masih lebih sedikit lebih rendah dibandingkan kinerja secara umum dari Dow Jones jadi Dow Jones-nya yang di atas yang kuning sementara high dividend yield-nya yang di bawah jadi kalau asumsikan teman-teman menabung secara rutin ya per minggu per bulan di ETF ini high dividend yield ETF ini maka portfolio teman-teman itu akan kinerjanya mengikuti paling tidak di Dow Jones industrial average tanpa perlu teman-teman harus melihat perkembangan portfolio teman-teman setiap jam setiap menit bahkan setiap hari jadi rutin aja menabung dalam 5 tahun terakhir maka kinerjanya akan mendekati Dow Jones industrial average nah beberapa pakar investasi mengatakan juga salah satu cara ya dalam mengalahkan market atau how to beat the market itu adalah berinvestasi di reksadana indeks atau ETF yang memiliki acuan adalah sebuah indeks tertentu jadi apa namanya paling tidak kinerja dari portfolio kita akan mengikuti indeks acuannya gitu ya kemudian kalau kita bandingkan misalkan dengan Nasdaq gitu ya kita masukkan yang lain misalkan nah ini ya masih kalah ya high dividend yield ETF nya jadi mulai dari Mei 2020 kinerja Nasdaq nya masih Nasdaq Composite Index nya masih lebih baik dibandingkan high dividend yield nya berarti ini saya asumsikan bahwa komponen dari high dividend yield ini tidak ada di Nasdaq Composite Index gitu ya kalau pakai S&P misalkan kalau kita nah ini juga S&P ya jadi high dividend yield nya masih kalah kinerjanya dengan S&P 500 Index gitu tapi kalau kita bandingkan dengan 5 10 tahun ya nah kalau kita bandingkan dengan 10 tahun oke dia harusnya dari ini ya dari ini tahun 2011 berarti ya nah ini sudah sama tapi mulai pisahnya dia di 2020 tadi gitu kalau kita lihat 3 tahun terakhir nah dia pisahnya mulai di Mei 2020 mungkin ini karena pandemi juga ya asumsi saya tapi setidaknya kinerja portfolio kita kalau kita punya high dividend yield ETF ini tidak terlalu kalah lah dengan S&P 500 Index dibandingkan kita mencari satu-satu atau menyusun kembali portfolio kita yang belum mungkin saja kinerjanya tidak terlalu baik dibandingkan dengan indeks yang ada misalkan masih jauh gitu dibandingkan S&P 500 Index nah ini perbedaannya kan ya cukup cukup sedikit ya ini 16.432 kalau di high dividend yield ETF nya 14.049 ya masih selisih 2.000 dolar lah jadi dan kita tidak perlu meluangkan banyak waktu untuk selalu memantau pergerakan pasar jadi kita cukup rutin menabung sebulan dan kinerja dari portfolio kita kalau kita pakai ETF itu akan bisa paling tidak sama dengan indeks acuan yang ada di market seperti itu jadi sekali lagi teman-teman bisa mencoba produk ETF ini ya karena yang disampaikan oleh Bursa Efek Indonesia cakupannya luas kemudian fleksibel jadi dengan memiliki satu ETF sama dengan memiliki puluhan saham-saham bulan yang ada sama seperti tadi teman-teman bisa cek di fund board atau di website manager investasi yang lain atau bahkan langsung cek di aplikasi broker yang teman-teman pakai misalkan di GoTrade gitu ya jadi ada banyak sekali produk ETF yang ada kalau teman-teman mau pakai yang kapitalisasi besar silahkan pakai mega cap growth atau mega cap value atau dividend appreciation ETF dan seterusnya jadi sebenarnya bandingkan paling tidak dengan benchmark tadi ya paling tidak kita bisa bandingkan dia dengan S&P kemudian Dow Jones dan biasanya setiap ininya kan ada benchmark tertentu ya kalau disini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya kan kita bandingkan dengan Dow Jones Nasdaq S&P 500 dan seterusnya kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir dia paling tidak sama berarti kita yakin ETF tersebut memiliki kinerja yang sama dengan indeksnya dan kita bisa rutin menabung 500 ribu atau sebulan dalam 500 ribu dalam sebulan gitu misalkan atau 1 juta dalam sebulan tergantung dari kemampuan masing-masing baik demikian video kali ini terkait dengan ETF ya jadi di video ini saya mencoba untuk memberikan sudut bandang baru kepada teman-teman yang ingin memulai investasi di produk ETF jadi produk ETF ini sangat penting untuk kita bisa diversifikasi portfolio kita jadi teman-teman yang mungkin saat ini belum yakin untuk masuk secara langsung ke saham atau mengoleksi sahamnya secara langsung teman-teman bisa masuk ke reksadana indeks dulu atau reksadana saham atau bahkan ETF tapi kalau teman-teman lebih suka dengan mekanisme trading seperti saham gitu ya teman-teman bisa pakai ETF jadi silakan dihubungi manager investasinya atau di aplikasi broker yang teman-teman pakai itu seharusnya sudah ada banyak sekali produk ETF kalau teman-teman pakai GoTrade itu banyak sekali ada produk ETF jadi silakan dicoba sendiri dan tetap dipelajari resikonya disesuaikan dengan resiko dan kemampuan masing-masing dalam berinvestasi baik demikian video kali ini terkait dengan apa itu ETF jenis-jenis ETF yang ada di Indonesia dan beberapa produk ETF yang ada di pasar modal lain semoga bermanfaat untuk teman-teman yang akan mulai kegiatan investasi juga bermanfaat untuk teman-teman yang sudah berinvestasi dan ingin melakukan diversifikasi portofolionya semoga bermanfaat untuk video kali ini saya tunggu kritik, saran, dan komentarnya dan jangan lupa untuk menyebarkan video ini jika dirasa bermanfaat terima kasih banyak semoga sehat selalu ya di masa pandemi ini dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati